Yesus Kristus telah bangkit 1.15 ayat 3-8 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kita suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kita suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kevas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Dalam pasal ini, Paulus menekankan hal yang paling penting daripada iman dan keyakinan kepada jemaat Korintus. Ini juga menjadi dasar iman dari semua orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yaitu Yesus Kristus telah mati, dan rosa-rosa kita, kemudian dia telah dikuburkan, namun pada hari yang ketiga, ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus ini pun juga disaksikan oleh banyak orang, Evas atau Petrus, dan dua belas murid, lima ratus orang lainnya, Yaakobus dan Pak Rasul, dan juga kepada Rasul Paulus sendiri. Jadi, kebangkitan Yesus bukanlah cerita isapan jempol belaka, bukan hanya dongeng, tapi sebuah kejadian yang nyata, dan sebuah fakta. Hal ini membuktikan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ia bukan manusia biasa, karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa bangkit lagi di hari ketiga setelah ia benar-benar mati. Yesus Kristus adalah Tuhan. Marilah menyembahnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.